...warga kehormatan dari suku Dayak di Samarinda, Kalimantan Timur. BTP pun mengaku dirinya bangga mendapatkan kepercayaan sebagai warga kehormatan dari suku Dayak. Kedatangan Basuki Cahyapurnama atau BTP ke kota Samarinda ini disambut antusias oleh ratusan warga Samarinda serta warga suku Dayak, Kalimantan Timur. Dalam kunjungannya kali ini, BTP sengaja menghadiri undangan sebagai salah satu narasumber dalam acara dialog masyarakat Dayak, Kalimantan Timur bersama dengan Basuki Cahyapurnama. Sebelum acara dialog dimulai, BTP justru mendapatkan anugerah gelar warga kehormatan dari suku Dayak, Kalimantan Timur. Pemberian gelar warga kehormatan suku Dayak ini ditandai dengan penyerahan 9 mandau yang merupakan senjata khas dari suku Dayak. Dalam pidatonya, BTP menyatakan bangga telah menjadi salah satu warga kehormatan dari suku Dayak, Kalimantan Timur. Saya merasa sangat terhormat diberikan nama kehormatan dari suku Dayak. Dan yang satu lagi, saya bukan putusannya Pak Jokowi, saya tidak mewakili telur-telurkan media ya. Saya ke sini tidak mewakili atau tidak sebagai putusan dari Pak Jokowi. Nanti pada sana paham. Selain itu, BTP juga menegaskan bahwa kedatangannya ke Kalimantan Timur ini bukan untuk mewakili Jokowi Dodo ataupun membawa misi khusus terkait politik. Namun kedatangannya ke Kalimantan Timur murni untuk mengetahui secara langsung terkait suku Dayak, khususnya yang berada di Provinsi Kalimantan Timur.